Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mama Ceris, Innova Melisa atau Mami Innova ya Kali ini saya mau unboxing alat bikin kue baru nih teman-teman Untuk bikin kue bisa, untuk camiran bisa, untuk masakan juga bisa Nah alat apa itu? Ini dia Saya mau unboxing ini nih teman-teman Ini dari kosmos ya teman-teman Dia disebut mixer atau juga misalnya itu pencampur atau pengaduk Nah saya dapatkan ini dari Oriflame Kayak apa sih isi produknya ini dan gimana performanya? Oke tonton terus video ini ya, kita lihat bagus gak produk ini? Oke ini kemasannya sudah ada di depan saya Di bagian depan ada keterangannya Pencampur 5 tombol kecepatan dengan turbonop dan dengan termostat Untuk ngatur suhunya supaya gak mudah Panas ya Kembali disini ada keterangannya Ada 2 hold dan 2 beater Ada 5 variable speed Input powernya 200 volt Terus tegangannya adalah 220 Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli alat ini Atau mau pakai alat ini harus diperhatikan juga Tegangan listriknya harus sesuai Soalnya kalau gak sesuai bisa rusak Oke saya buka ya teman-teman Ini baru kali pertama saya buka loh teman-teman Nah ini dia teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini ada yang disebut dengan bitter dan pengocok Nah ini Nah ini teman-teman Jadi disini kan disebutkan ada 2 hooks, 2 bitter Bitter tuh yang ini ada 2 Terus yang ini 2 hooks Fungsinya untuk masing-masing berbeda teman-teman Tergantung apa yang akan kita campurkan Kemudian ini ada mesinnya Dilengkapi dengan busa sepacam ini teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman kirim keluar kota pun aman ya Ini mesinnya Dia punya 2 kaki untuk mengoperasikan masing-masing pengaduknya teman-teman Terus ini ada keterangan dari kosmos Terus disini juga ada tombolnya untuk Atur kecepatannya Jangan khawatir kalau teman-teman bingung cara pakainya Disini juga ada teman-teman Tuh disertakan juga disini Oke disini juga ada cara pasangnya Cara pasangnya adalah yang pertama kita pastikan dulu Ini gak tersambung listrik Terus ininya sudah diangkat 0 Kemudian kita angkat Kita lihat disini ada 2 lubang teman-teman Nah kita Pilih yang ini dulu deh Kita masukkan kesini teman-teman Sampai bunyi klik ya Hatinya juga sama Kalau yang ini ini semua Nah kemudian setelah itu Kita udah siapkan mangkoknya dulu ya teman-teman Itu tampil listrik Terus mulai digimikan Taruh kita ket Oke nanti kita bentar lagi kita coba ya teman-teman Terus copotnya juga gampang Cuma gini Terus kita tekan Nah Jadi mudah cepat copot Kalau misalnya gak ditekan ini Dia susah copot Oke yuk kita coba ya teman-teman Oke teman-teman Dan saya udah siapkan mangkoknya disini Kemudian ini biternya udah saya cuci Terus pastikan juga Sini udah kering ya teman-teman Karena akan digunakan untuk mengocok ya Terus meskipun ini kan gak boleh kena air sama sekali Terus langkah berikutnya adalah Saya pasang dulu kesini teman-teman Kita pastikan benar-benar kering Saya masukkan kesini Sampai bunyi klik ya teman-teman Diputar Nah Sampai bunyi klik kayak gini Hatinya juga Sampai bunyi klik Diputar aja Nah Nah ini sudah Kemudian Langkah berikutnya Ups Ini Saya buka teman-teman Oke teman-teman Ini udah dirangkai Kabelnya sudah dilepas Tapi belum tantepin Sekarang Saya ini mau bikin es krim teman-teman Es krimnya ini harusnya Sekali bikinnya segini Tapi kayaknya kebanyakan Jadi saya mau bagi tiga Sehingga Cukup Sepertiga juga airnya Idulnya di Itu sih teman-teman Ditimbang Tapi Tidak Tidak apa-apa Kemudian airnya juga Seperti ganya Airnya itu diminta air es Ini air es Seperti ganya Yaitu 50 cc Oke Terus ini kan Untuk dimiksa Teman-teman Pastikan Ini udah dirangkai dulu Sebelum ditantepin ya Lestirnya itu Sekarang saya Tantepin Aduh teman-teman Tadi lupa di video Palahal es krimnya Sudah jadi Sudah oke Tapi agak manis Makanya sekarang Aku mau bad lagi Tadi kan Sudah pakai Sepertiga Nah Mau bikin es krim Ini harusnya untuk Satu sekali Tapi saya buat jadi Ini Terus karena rasanya Menurut saya kurang susu Maka saya mau tambahin Susu bubuk Kurang lebih Satu senang makan Supaya lebih terasa Hihi Kemudian kita perlu Air sebanyak 50 cc Oke Sekarang Saya siap Untuk Mixerin lagi Teman-teman Nggak lupa lagi Pakai di video Jadi lupa Nggak di videoin Oke Tangannya Nggak boleh basah Terus Nyalain pelan-pelan Diaduk dulu Boleh Nggak boleh Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Beda kalau kita pakai mixer yang pakai tangan manual kayak gitu. Beda lagi sama wish. Kalau wish lebih-lebih beda lagi. Kalau pakai tangan, teman-teman bisa lihat di pojok kanan video ini ya. Tingginya saya taruh di situ. Oke teman-teman, tadi sudah bisa dilihat hasilnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah!